Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Halo kawan murid, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses replikasi DNA yaitu tahap awal replikasi DNA dan sintesis untai DNA baru. Nah selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses replikasi DNA yang lain. Yaitu pemanjangan antiparalel, pengecekan dan perbaikan DNA, serta protein yang terlibat dalam replikasi DNA. Oh iya, sebelum dilanjut teman-teman tonton dulu ya video sebelumnya mengenai proses replikasi DNA part 1 agar lebih paham ketika menonton video ini. Oke sekarang kita mulai. Seperti yang telah kita ketahui bahwa susunan basa nitrogen pada kedua untai DNA dalam satu double helix bersifat antiparalel atau terorientasi ke arah yang berlawanan. Artinya, kedua ujung untai DNA pada double helix yaitu ujung 5 dan ujung 3 memiliki arah yang berbeda bagaikan laju kendaraan di jalan tol dua arah. Secara sederhana digambarkan sebagai berikut. Dimana garis hitam tebal menggambarkan DNA induk dan anak panah menunjukkan pembentukan arah perpanjangan DNA baru. Sehingga, kedua untai baru yang terbentuk saat replikasi DNA pasti antiparalel dengan untai cetakan. Nah, selanjutnya DNA pol 3 bergabung dengan protein sliding clamp. Protein sliding clamp melingkari untai ganda yang baru disintesis bagaikan donat. Kemudian, protein sliding clamp menggerakkan DNA pol 3 di sepanjang untai cetakan DNA. Selanjutnya, DNA pol 3 akan mulai menyintesis DNA setelah primer RNA selesai dibuat. DNA pol 3 cukup menempel di untai cetakan DNA dan terus-menerus menambahkan nukleotida ke untai komplementer baru dari arah 5 aksen ke 3 aksen seiring majunya replication form. Untai DNA yang dibuat melalui mekanisme ini disebut untai maju atau leading strand. Secara singkat, untai maju atau leading strand dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara terus-menerus searah dengan replication form. Pada waktu yang bersamaan, untuk memperpanjang untai baru DNA pada pasangan komplementer untai DNA induk, DNA pol 3 harus bekerja ke arah yang berlawanan dengan replication form. Mekanisme tersebut disebut untai lamban atau legging strand. Adapun tahapan proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, enzim primase menggabungkan nukleotida-nukleotida RNA ke dalam primer. Kemudian, DNA pol 3 menambah nukleotida DNA ke primer membentuk fragmen Okazaki 1. Nah, berbeda halnya dengan leading strand. Pada legging strand, sintesis terjadi secara tersendat-sendat sebagai rangkaian dari segmen-segmen. Segmen-segmen pada legging strand ini disebut fragmen Okazaki. Setelah mencapai primer RNA berikutnya di sebelah kanan, DNA pol 3 ini terlepas. Setelah fragmen 2 mendapatkan primer, DNA pol 3 menambahkan nukleotida DNA hingga mencapai primer fragmen 1 dan melepaskan diri. DNA pol 1 berperan dalam menggantikan nukleotida RNA primer dengan nukleotida versi DNA. Menambahkan nukleotida 1 demi 1 ke ujung 3 aksen dari fragmen 2 atau fragmen Okazaki yang bersebelahan. Akan tetapi, DNA pol 1 tidak dapat menggabungkan nukleotida yang terakhir dari segmen pengganti tersebut ke nukleotida pertama pada fragmen Okazaki yang primernya baru saja digantikan. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh DNA ligase. DNA ligase membentuk ikatan di antara DNA terbaru dan DNA fragmen 1. Sehingga, untai lamban atau lagging strain di wilayah ini sekarang telah selesai. Secara singkat, untai lamban atau lagging strain dapat didefinisikan sebagai pembentukan DNA baru atau DNA anakan secara tersendat-sendat berlawanan arah dengan replication fault. Keempat, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengecekan dan perbaikan DNA. Meskipun kesalahan pasangan basa saat replikasi hanya 1 per 10 miliar nukleotida, kesalahan yang diakibatkan faktor lain bisa saja terjadi. Contohnya, diakibatkan oleh zat-zat kimia yang reaktif di lingkungan seperti emisi radioaktif, sinar X, sinar ultraviolet, dan molekul-molekul tertentu dalam asap rokok dapat mengubah nukleotida sehingga mempengaruhi informasi genetik yang telah terkodekan. Selain itu, faktor lain seperti perubahan kimia yang spontan, kesalahan replikasi, dan lain sebagainya juga dapat mengakibatkan DNA rusak atau munculnya DNA yang tidak diinginkan. Jika hal tersebut tidak segera diperbaiki, maka akan berbahaya. Salah satu bahayanya adalah dapat menyebabkan kanker. Nah, tahu tidak, sebagian besar sistem seluler dapat memperbaiki kerusakan DNA dengan enzim tertentu. Salah satunya adalah enzim nuklease yang dapat memotong kerusakan DNA. Berikut ini adalah salah satu perbaikan DNA dengan pemotongan nukleotida oleh enzim nuklease pada kerusakan yang disebut dimertimin. Dimertimin adalah kerusakan pada DNA kulit akibat sinar ultraviolet sehingga terjadi tautan kovalen basa timin yang bersebelahan pada seuntai DNA. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dimertimin menekup molekul DNA. Kemudian, enzim nuklease memotong untai DNA yang rusak di dua titik dan bagian yang rusak kemudian dibuang. Selanjutnya, perbaikan dilakukan oleh DNA polimerase dengan cara mengisi nukleotida-nukleotida yang hilang. Akhirnya, DNA ligase menyegel ujung bebas DNA baru ke DNA lama sehingga membuat untai menjadi utuh. Demikianlah penjelasan mengenai replikasi DNA. Jadi, setiap sel tubuh manusia bisa memiliki 6 miliar pasang basa nitrogen berkat kemampuan replikasi DNA. Masih ingatkah kamu protein atau enzim apa saja yang terlibat dalam replikasi DNA? Berikut ini adalah rangkuman protein-protein yang terlibat dalam proses replikasi DNA beserta fungsinya. Yuk kita simak! Selanjutnya, kakak punya tantangan nih buat kamu. Jika ada 3 molekul DNA induk yang melakukan replikasi sebanyak 3 kali, maka berapakah jumlah seluruh DNA yang ada setelah replikasi tersebut? Coba kamu cari tahu ya! Setelah ini, kamu bisa lanjut menonton video tentang sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Selamat belajar dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Biologi Aja dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang sudah menonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu. Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya! Ini yang terlihat. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Korima. Per 설명 diters Animaluke. Ini yang terlihat karena dia loni ke duke kamu sudah bersama.